Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Manusia berpikir akan selalu bergulat tentang alam semesta yang juga memiliki nalar. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi juru bicara kosmos? Apakah suara alam semesta dapat didengar dan dibahami? Pada sela-sela peristiwa, manusia yang memiliki konstruksi pikiran terbatas ini akan selalu mencari dan berpikir tentang sesuatu yang teratur hingga bertanya, siapakah yang mengatur segalanya dalam tubuh kosmos ini? Hari ini kita sangat beruntung mendapat kesempatan untuk belajar sesuatu yang mungkin pada masa kini jarang lagi dibicarakan. Sekalipun dalam kuliah-kuliah ilmu sosial dan budaya, sekalipun. Seorang antropolog sekaligus imam yang sangat produktif, Romo Gregorneon Basu, telah menulis sebuah buku yang sangat penting dan bernas, yang kemudian diterbitkan oleh Yayasan Penerbit Obor Indonesia yang berjudul Etnologi. Gerbang memahami kosmos. Bagaimana bisa mempelajari kehidupan masyarakat dan kebudayaannya menjadi pintu masuk untuk mempelajari kehidupan alam semesta yang entah di mana batasnya ini. Kita akan banyak belajar dari Romo Gregor hari ini. Terima kasih juga telah kami sampaikan atas kesediaan Ibu Dr. Pinky Saptandari dari Departemen Antropologi Universitas Air Langga menjadi sebagai pembahas dalam distribusi buku hari ini. Sebelum itu, saya persilahkan kepada Ibu Kartini Nurdin selaku Ketua Yayasan Penerbit Obor Indonesia untuk menyampaikan sambutan sekaligus meluncurkan buku dengan memberikan secara simbolis kepada penulis buku Etnologi Gerbang Memahami Kosmos ini. Pada Ibu Kartini Nurdin, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Mas Moderator, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bergabung di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti peluncuran dan diskusi buku karya Pater Gregor Nen Bonsu, SVD, PhD, Etnologi Gerbang Memahami Kosmos. Pertama-tama, saya ingin menyapa penulis kita yang terhormat, Pater Gregor Nen Bonsu, SVD, PhD, dan pembahas buku kita, buku Obor, Dr. Pinky. dan terima kasih pada Mas Moderator, Mas Ariefi Caksono yang akan memandu acara siang hari ini. juga yang terhormat, Bapak Maizen Purnawiraman Saurif Kadi, mungkin sudah hadir atau ini, dan Mbak Lim Siaklan. Serta Bapak Ibu semuanya, aduh mohon maaf, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, lumayan banyak hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Dari berbagai daerah ya, ini enaknya di masa COVID ini, kita bisa melakukan pertemuan melalui Zoom, tanpa ada jarak jauh dan dekat. Selamat datang, sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara peluncuran buku pada siang hari ini. Hari ini, kami di Yayasan Obor, Pustaka Obor Indonesia, dengan senang hati dan bangga hati, meluncurkan buku etnologi, Gerbang Memahami Kosmos, yang terbit di akhir tahun 2021, melengkapi kajian antropologi yang banyak diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor. Banyak sekali loh buku kami. Dengan terbitnya buku etnologi ini, harapan kami bisa melengkapi referensi bagaimana memahami arti dan makna etnologi, memahami kehidupan yang multidimensional, mengenal masyarakat, antar manusia, antar warga, dan sesama, saling memahami bagaimana dinamika masyarakat yang harapannya tentu akan menjadi pintu gerbang untuk membaca kosmos. Nanti kita beruntung sekali secara rinci, ini akan disampaikan oleh penulisnya, Pak Ter Gregor, dan bagaimana setelah melalui proses yang panjang tentunya, dan melalui kajian dari G.A.G. Gregor Anthropology Group, ini grup yang terbatas ya, Romo ya, Pak Ter ya, akhirnya menjadi buku yang seterbal 387 halaman yang lengkap dengan daftar pustaka dan indeks. Kita akan mendengarnya langsung nanti dari beliau, apa isi buku tersebut. Selain dari penulisnya, nanti juga akan dibahas juga oleh pakar kita dari Surabaya, Mbak Pinky, Dr. Pinky Sabkan dari, senang sekali bisa ketemu ya Mbak Pinky ya. Seperti Bapak dan Ibu ketahui, Yayasan Pustaka Obor Indonesia itu menerbitkan karya-karya penting yang harus terbit di Indonesia di bidang ilmu sosial dan maniora. yang diawali akhir tahun 70-an dengan banyak menerjemahkan karya-karya dari luar untuk memberikan pengayaan kepada ilmuwan di Indonesia. Pada saat itu masih sangat sedikit bacaan atau buku di Indonesia seperti yang dilaporkan oleh UNESCO. Pada waktu itu UNESCO melaporkan Bookstair Vision di Indonesia. Di saat itulah lahir Obor yang diperakasai oleh para cendikawan di Indonesia seperti Pak Sujad Moko, Arief Budiman, Harsya Batyar, Pak Sudi Suparlan, Pak Oyong, Ibu Tuti, dan juga yang diketuai oleh Pak Mohtar Lubis pada awalnya. Dan beberapa ilmuwan lain lagi. Penerjemahan buku-buku dari luar pada saat itu adalah untuk mendorong lahirnya karya dari penulis Indonesia. Dan Alhamdulillah dalam perkembangannya, yang awalnya banyak buku terjemahan, sekarang ini sebaliknya, buku terjemahan sedikit diterbitkan oleh Obor sekarang ini karena sudah banyak muncul buku-buku asli dari penulis Indonesia. Namun, atau bahkan, bahwa buku-buku yang diterbitkan Obor sekarang ini jadi diterbitkan ke bahasa lain. Jadi, sudah mulai kami menerjemahkan karya-karya bahasa Inggris dengan penerbit luar seperti Springer, seperti National University Press Singapura, dan lain-lainnya. Itu Alhamdulillah. Jadi, ada perkembangannya. Kalau dahulu menerjemahkan, sekarang diterjemahkan ke bahasa asing. Dan itu juga yang disenangi oleh para ilmuwan di Indonesia, sahabat-sahabat Obor, bahwa bukunya bisa diterbitkan di luar juga. Karena ini juga penting. Mereka di luar juga ingin mengetahui bagaimana pemikiran orang-orang Indonesia. Mudah-mudahan buku yang kita terbitkan dan kita luncurkan hari ini akan menambah khasanah perbukuan dan mereferensi untuk para pembaca di Indonesia. Jadi, atas nama Yayasan Pustaka Obor Indonesia, kami ingin mengucapkan selamat kepada Pater atas karyanya. Dan mudah-mudahan ini memang yang pertama ya, Pater. Mudah-mudahan akan terus ada buku selanjutnya yang akan diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Pada kesempatan ini juga saya tak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Maizan Purnawirawan Saurif Kadi dan Mbak Lim yang telah mendukung dan memungkinkan buku ini bisa diterbitkan oleh Obor. Saya kira demikian, Bapak-Ibu semuanya yang saya hormati. Pada saat ini, sebagai tanda peluncuran buku ini, saya ingin menyerahkan buku ini kepada penulisnya. Pater, mohon diterima. Inilah karya Pater untuk disebarluaskan. Selamat pada Pater. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kartini Nuddin dan selamat kepada Pater Gregor atas peluncuran bukunya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Saurif Kadi untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Bapak Saurif Kadi, saya persilahkan. Masih, masih mood Pak. Suaranya. Masih tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak jatuh benar ini. Saya ngosep perkepanjangan. Saya sebagai bagian dari GAG mendukung sekali untuk para ilmuwan dalam negeri segera mengembangkan kekhasan kita karena bangsa ini berdiri berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa lain itu berdiri di bangunan negara karena berbagai persoalan yang tidak mungkin diatasi sendiri sehingga perlu wadah bersama. kemudian lahirlah setelah revolusi Perancis revolusi di Inggris konsep nation state. Tetapi di Indonesia ini rakyatnya sudah makmur sendiri kerja sendiri tanpa pemerintah pendek kata semuanya latar belakangnya itu berbanding terbalik atau kebalikan daripada konsep-konsep teori barat. Sehingga banyak masalah dalam prakteknya karena saya sendiri bagian dari pelaku ternyata sangat tidak efektif. Maka puji Tuhan pada suatu saat saya ketemu dengan Pak Ter Gregor setelah membuka sedikit tentang persoalan antropologi saya menjadi tertarik dan saya kayak kena bius saya malah walaupun saya haji tetapi saya masuk ke Institut Agama Kristen Negeri di Kupang. Saya ingin mengetahui pertama adalah persoalan teologinya sudah barang tentu. Yang kedua secara khusus adalah tentang antropologi karena ada pentolan di sini di IAKN di IAKN pentolan antropolog. Bahkan beliau sendiri adalah ketua dari Yayasan Antropologi Asia Pasifik kalau tidak salah. Kontaknya adalah melalui pendekatan yang berbasis pada keilmuan-keilmuan yang berbasis pada dalam negeri artinya in Indonesia insya Allah ke depan bangsa ini bisa diselamatkan. Karena banyak praktek yang terjadi seperti kita ketahui ilmunya benar apapanya benar tetapi pendekatan yang geliru pendekatan yang tidak pas menyebabkan kontraproduktif. Sampai hari ini kita tahu bagaimana bangsa ini terus turbulensi seperti kayak nggak ada orang pinter nggak ada orang berpendidikan tinggi tetapi bagaimana ruwetnya ini ketika orang-orang pinter pun ujungnya juga tersisih. Kita tahu hari ini bagaimana mungkin baru pemilu ada demonstrasi. Nah untuk apa? Ada partai untuk apa ada anggota DPR? Nah konsep yang kayak begini kalau begitu saja mengadopsi utuh dari ilmu-ilmu barat tanpa mengetahui yang lebih lengkap lagi maka bangsa ini akan terus pada kondisi yang seperti ini bahkan belakangan kita tahu dalam keputusasaan maka paham apalagi yang berlatar belakang agama menjadi laris manis dan belakangan kita tahu bahwa yang namanya politik identitas jauh lebih menonjol daripada pendekatan-pendekatan lainnya daripada tawaran-tawaran lainnya barangkali saya mengusah perpanjangan saya terima kasih sekali kepada Pak Tep Gregor kepada Ibu Kartini saya juga kaget saya makin tua tapi Ibu Kartini sekian belas tahun nggak ketemu kok sepertinya tambah muda terima kasih selamat siang Bu Yus segera bergabung terima kasih Pak Saurif Gadi ada sambutannya baik tanpa lama-lama kita akan masuk ke inti acara kita yaitu diskusi buku sebelum kita mendiskusikan buku ini kita akan dengarkan bersama paparan dari Pak Tep Gregor sebelum itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta diskusi bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung nanti saya akan tunjuk beberapa orang baik Bapak dan Ibu saya undang Pak Tep Gregor Pak Tep Gregor Neon Basu SVD PhD menyelesaikan pendidikan S1 nya di bidang filsafat dan teologi pada tahun 1986 pada sekolah tinggi filsafat katolik Santo Paulus Leda Lero di Maumere Nusa Tenggara Timur kemudian beliau menyelanjutkan program S2 dan S3 nya di bidang antropologi tahun 2005 di Australian National University atau NU Canberra Australia beliau ini sangat produktif beberapa karya tulisnya yang telah terbit antara lain agenda budaya Pulau Timur dua seri tahun 1990 dan 1992 kemudian keadilan dan perdamaian di Diosis Dili tahun 1992 kemudian juga We Seek Our Roots Oral Tradition in Bibuki West Timor Diaspora Melanesia di Nusantara Skeksa Dasar mengenai manusia dan masyarakat serta masih banyak lagi saat ini beliau adalah dosen di beberapa perguruan tinggi antara lain di Unika Widya Mandira Kupang dan Institut Agama Kristen Negeri Kupang saya persilahkan kepada Father Gregor untuk dapat memulai paparannya baik para pemirsa saudara-saudari yang saya kasihi akhirnya kita bisa bertemu karena bantuan dan penyelenggaraan Tuhan Ibu Kartini yang saya hormati Ketua GAG Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Saudib Kadi dan saudara-saudari yang terkasih Etnologi Gerbang Memahami Kosmos Buku ini sebelum ditulis saya memiliki beberapa pemikiran yang paling pertama latar belakang mengapa munculnya buku ini yang pertama saya coba pelajari para antropolog yang membidangi antropologi secara keseluruhan dan di mana tempat etnologi misalnya seorang antropolog nama Roger M. Kissing dia memang dalam kajian antropologi tidak pernah menyinggung tentang tempat etnologi dia lebih tunjukkan pada linguistic antropologi lalu yang kedua itu William Haviland itu dari USA itu etnologi mulai muncul itu dia bagian dari antropologi budaya lalu yang ketiga yang ketiga kuncara kuncara nirat dia memang memasukkan etnologi dalam bagian antropologi budaya jadi disini saya hanya menunjukkan bagaimana secara regional atau secara internasional antropologi itu mendapat perhatian lalu yang keempat Amerika Utara mereka itu lebih melihat antropologi budaya dan mengkaji antropologi sejarah yang punya kaitan dengan etnologi langsung lalu membuat antropologi atau etnologi komparatif itu sedikit rumit lalu yang berikut yang terakhir Eropa Kontinental itu memang dia konsentrasi pada etnologi dari latar belakang ini saya mau katakan bahwa etnologi ini adalah satu ilmu yang sudah mati saya ketika tahun 2012 2013 bertemu dengan seorang profesor antropologi di Erlangga University di Surabaya dia katakan itu ilmu sudah lama mati dan sudah mungkin menjadi fosil lalu suatu waktu saya bertemu dengan Profesor Taufit Abdullah meminta beliau untuk menulis epilog untuk buku saya Citra Manusia Berbudaya dia juga katakan seperti itu hanya satu hal yang menarik pribadi saya adalah dia bilang Pater kalau kita melihat itu ke belakang VOC saat menguasai Jawa walau dia tidak berikan ilmu etnologi tapi corak pendekatan mereka itu betul-betul dari suku ke suku sehingga apa yang mereka kaji betul-betul kena pada sasaran saya selanjutnya bergumul dengan mata kuliah antropologi di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang lalu pada program studi ilmu pemerintahan saya anjurkan supaya etnologi menjadi satu mata kuliah walau secara nasional tidak ada satu universitas pun yang memberikan kuliah etnologi alasan saya sederhana seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau dulu VOC dia menguasai suku-suku lalu bisa melakukan sesuatu yang bermertabat sesuatu yang betul-betul langgeng mengapa kita sekarang tidak mulai maka sejak 2014 kuliah etnologi mulai di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dalam perkembangannya ada begitu banyak minat maka bahan kuliah itu segera dielaborasi dikembangkan direfleksi masuk diskusi dalam kelompok yang saya bentuk sendiri itu murid-murid saya itu dalam limited study group yang namanya Gregor Anthropological Group GAG dan Pak Saurib adalah ketua GAG cabang Jakarta maka beliau mengambil inisiatif menghubungi Ibu Kartini dan memproses terbitnya buku ini saya mau berikan sedikit inspirasi utama dari buku etnologi atau mata kuliah etnologi sejauh saya menilai kuliah antropologi selama ini dan juga kuliah sosiologi macam ada sesuatu yang missing ketika kita berbicara tentang suku-suku atau orang bilang orang-orang yang terkebelakang karena antropologi nampaknya mengambil sesuatu yang ngupung tapi tidak pernah masuk lebih dalam pada orang-orang yang terkebelakang orang-orang yang tidak diperhatikan lain-lain sebagainya maka saya menyusun materi dari buku ini itu studi tentang suku-suku secara eksistensi studi tentang relasi antar suku-suku lalu studi tentang relasi suku dan ekologi dan kosmos lalu yang keempat studi tentang daya nalar tradisional tentang kosmos empat ini yang paling penting jadi seberapa jauh nanti kita lihat dalam outline dari buku ini mengenai keprihatinan dari orang-orang atau suku-suku terkebelakang mengenai apa namanya kosmos lalu ada aliran etnologi dan masa kini sadian buku mengapa judul studi suku-suku yang cikal bakalnya antropologi diberi judul etnologi gerbang memahami kosmos ini judul yang merangkumi seluruh isi buku yang mustahil saya hidangkan kepada para pemirsa dalam waktu satu dua menit namun secara antropologis saya coba berusaha merangkuminya dan hemat kami akan menjadi sangat menarik jika Anda berusaha untuk memiliki buku ini yang penting buku ini sebuah sketsa untuk bernalar serentak skema untuk menempatkan segala materi tidak saja tentang antropologi melainkan juga secara khusus ilmu etnologi itu sendiri berkaitan dengan sketsa memahami budaya seperti biasa tujuh unsur kebudayaan sistem religi sistem organisasi kemasyarakatan sistem penguntungan dan lain-lain sampai pola apa namanya dan model teknologi sedangkan skema mengerti budaya umumnya ada wujud atau tiga ekspresi dari kebudayaan komplek ide-ide gagasan ada dalam kepala dan komplek aktivitas kelakuan berpola lalu benda-benda hasil karya manusia sekarang saya masuk pada jantung buku buku ini sebenarnya review beberapa topik antropologi itu tentang agama tradisional mitologi totem legenda dongeng dan magi sihir dan ritus jadi saya berusaha dengan tema-tema atau dengan bahan-bahan yang pernah saya peroleh selama penelitian beberapa tahun lalu kaitkan dengan analisis atau refleksi antropologis dari beberapa pakar lalu saya bicara tentang agama di dalam baga tentang agama saya tetap mengakui apa yang disumbangkan oleh Frans Boas mengenai dimana engkau berpijak disitu adalah pusat bumi maka istilah tentang kafir anemismus apa-sak itu saya lawan dalam buku ini lalu yang berikut tentang citra kehidupan studi etnologi atau wawasan yang benar dan tepat mengenai suku-suku hemat saya itu sebenarnya berbicara tentang kosmos karena itu dalam buku ini saya bicara tentang bagaimana kosmos yang oleh Andruyan dengan Carl Sagan itu dua terbitan yang sangat perkas menurut saya yang berbicara tentang kosmos secara keseluruhan tapi mulai dengan suku-suku atau orang-orang yang terkebelakang yang mereka namakan daya nalar tradisional dampak etnologis saya melihat kosmos atau yang disebut globalisasi kosmos saat ini itu sebenarnya dampak atau akibat yang timbal balik antara manusia masyarakat dan dunia dalam hal ini pemahaman yang benar dan tepat tentang dirinya untuk masuk dalam sesuatu yang lebih besar karena itu perspektif etnologi gerakan merupakan satu paradigma budaya sebuah arus budaya baru yang mengalir dari pusara tertentu meluju sebuah sasaran akalimat ini yang menyata dalam buku etnologi gerbang memahami kosmos mengapa selama ini pemahaman kita selalu bertumbuh pada awal kehidupan selalu mulai dari barat datang ke timur tapi buku ini coba membuktikan di mana untuk berada awal kehidupan dari situ dan itu yang saya istilahkan dengan home principle perlu keberakaran atau home principle menuju tataran keterbukaan atau pilgrim principle akar kehidupan prinsip yang saya coba pasarkan dalam buku ini adalah berbagai sektor kehidupan manusia dan masyarakat hanya tumbuh dan berkembang jika memiliki akar yang kuat pemahaman yang benar dan tepat tentang suku karena itu etnologi adalah pintu gerbang memahami kosmos dan segala yang ada di dalamnya kita memang membutuhkan akar yang kuat itu artinya kesiapan kultural maka dampak belajar etnologi yang saya paparkan dalam buku yang adalah seberapa jauh sebagai bangsa dan negara kita memetas sebuah sosok kehidupan budaya Indonesia sebagai suku besar atau himpunan suku-suku bangsa yang benar tepat realistis dan prospektif sehingga ke depan ketika kita masuk dalam alunan dinami keperubahan kita tidak merasa tercabut dari akar kehidupan kita ada beberapa hal yang saya singgung dalam bab 8 dari buku ini itu tentang struktur sistem kebudayaan disitu saya sadikan satu topik yang menurut saya sangat mendasar mengenai etnologi Indonesia Pancasila Elan Vital Bangsa Indonesia disitu saya coba kemugakan bahwa meskipun nama berbeda suku-suku kita telah memiliki keberakaran pada budaya negara kesatuan Republik Indonesia kebangsaan lalu realitas Indonesia yang beragam budaya dan agama kemudian budaya kerukunan dan iklim kebersamaan dan wawasan kebangsaan Indonesia maka budaya bangsa dan negara binakat tunggal ika dan seterusnya yang biasa kita tekankan berkali-kali harus diperhatikan maka etnologi ini sebenarnya dia berkecimpung dengan beberapa hal berikut ini topojeni saya lihat peserta seminar ini juga ada dokter antropolog Philip Tulek ini topojeni ini hasil temuan dari antropolog Philip Tulek yang saya kembangkan bersama mentor saya Profesor James Hoff di ANU itu story tentang nama tempat nama suku dan nama orang yang kedua oikojeni lingkungan hidup atau alam yang kita sebut kosmos lalu yang ketiga genealogi usul asal atau leluhur dan yang terakhir tradisi lisan kisah dan cerita sebagai contoh saya ambil satu karya yang adalah disertasi saya di ANU Australian National University We Seek Our Roots yang diterbitkan oleh Antropos tahun 2011 judulnya saya pertahankan dengan hal-hal yang saya kupas dalam buku etnologi ini dan sebagai contoh yang lain saya kemukakan dalam gambar studi etnologi mengenai keutuhan antara timur-barat dan timur-timur itu tentang way-hali way-wiku lalu analisis sosial tentang the first rulers of timur mulai dari tutuala sampai di kupang dan sebagainya dan satu hal menarik yang juga disinggung secara garis besar tentang landscape landscape landslide landslope tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi cara berpikir dan lain sebagainya yang berikut place of origins bagaimana usul asal suku-saka suku-suku ini sebagai contoh jadi tadi yang saya singgung tentang Roger Kissing itu dia profesor di ANU lalu William Haviland lalu kemudian kuncara ninggat sendiri dan James Sock sobat ambil beberapa bahan dari kuncara ninggat dia mengembangkan tentang place of origins yang susulannya seperti berikut ini jadi selalu ada pokok terang lalu ada cabang itu orang dawan orang timur life dan flower atau sufak kaun itu sebagai generasi karat itu setiap masyarakat selalu memiliki notion of origins sebagai pertanda tentang usul asal sasaran jauh dari buku etnologi ini saya memelukis tentang relasi etnologis antara para penutur Austronesia itu mulai dari Madagaskar selatan Filipina Micronesia Polinesia lalu datang New Zealand separuh Australia dan lain sebagainya itu namanya kawasan Oseania kawasan Oseania itu penting untuk kita bisa bicara tentang itu tentang struktur penggunaan bahasa Austronesia yang akhir-akhir ini saya coba pelajari dalam suku-suku Melanesia yang bahasanya non-Austronesia dan Austronesia dan yang berikut itu hanya sebagai contoh tentang bagaimana Pulau Timur dan sekitarnya baik itu saja beberapa bahan beberapa hal yang saya singgung dalam buku etnologi gerbang memahami kosmis Anda mendengar secara garis besar secara terperinci silahkan haral miliki buku etnologi gerbang memahami kosmos sekian dan terima kasih terima kasih Pak Dr. Gregor menarik sekali saya harap juga Bapak Ibu bisa juga membaca langsung buku beliau baik untuk membahas khas buku ini kita undang persoalan beliau memiliki fokus kajian harif isi halo suara saya terdengar terdengar Ibu silahkan saya sedang mengganti dari laptop karena laptop saya sedang bermasalah jadi sambil menunggu bisa bergerak baik sambil menunggu waktu nanti kalau memang bisa saya akan share tapi pertama-tama tentu apresiasi saya yang sebesar-besarnya kepada Pater Gregor yang telah menulis buku etnologi sebagai gerbang memahami kosmos tentu juga ucapan selamat kepada penerbit buku obor kepada Bapak Zaurit Kadi juga Ibu Kartini dan Mas Arief tentu sebagai moderator kenapa saya ingin memberikan apresiasi khusus kepada penulis buku ini karena yang pertama adalah atas keteguhan hati dalam hatian melakukan sesuatu yang tidak lazim dalam arti pada saat arus besar orang biasanya menulis buku tentang etnografi apa lalu antropologi ini judulnya adalah etnologi sebagai gerbang memahami kosmos yang tentu selain akan memberikan satu apa mengisi ruang gitu ya yang kosong atas kelangkaan buku-buku etnologi juga bisa menjadi ruang diskusi masa depan tentang cakupan etnologi dimana manusia seluruh berubah gitu ya mengalami berbagai apa kebingungan dalam dunia lokal yang syarat dengan tradisi dan kearifan lokal dengan totem mitos dan sebagainya tadi sudah disampaikan tapi juga harus merespon secara cepat dan bijak perubahan yang dibawa oleh kosmos globalisasi dan modernisasi itu sendiri tentu karena menurut saya buku ini memang patut dibaca dijadikan referensi karena bisa menambah kasana pengetahuan terkait ilmu pengetahuan tentang suku-suku bangsa menjadi kekosongan tadi atas kelangkaan buku tentang etnologi di Indonesia dan sekaligus memberikan bukti kepada kita semua bahwa etnologi bukanlah ilmu masa lalu yang tidak relevan yang sudah mati menurut almarhum Profesor Glinka tapi bisa menjadi ilmu yang aktual yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan zaman di era digital ini yang oleh penulisnya dibagi dengan sasarannya ada empat yaitu relasi manusia dan lingkungan itu sangat relevan barangkali bisa diangkat ketika kemarin di Wadas Jawa Tengah ada peristiwa keributan akibat pembangunan paduk lalu juga ini tentu antara relasi manusia dan lingkungan lalu bagaimana yang kedua beliau menyampaikan tentang relasi antara manusia sebagai organisme dengan kebudayaan para bangsa lalu ketiga adalah relasi antara budaya manusia dan tradisi leluhur dan perbandingan budaya dan keempat relasi budaya dan dimensi warisan masyarakat nah tentu ada alasan yang sangat kuat bagi penulis ya bagi Romo Gregor untuk mengambil judul apa gerbang memahami kosmos gitu ya yang capkali orang seringkali tidak sampai ke sana pasti bicara etnologi bangsa-bangsa titik gitu ya tetapi bagaimana ini bisa menjadi gerbang untuk lebih luas lagi memahami kosmos ini menjadi satu tantangan yang menarik gitu ya menarik dalam artian bahwa apa sesuatu yang selama ini tidak pernah dipikirkan atau dibicarakan dalam konteks etnologi bahkan dalam antropologi nah berihal kosmos ini apa Pater Gregor ini mengurekan secara khusus pada bab sepuluh ya tentang kosmos ini yang tentu kita pahami beliau banyak sekali belajar filsafat sehingga etnologinya juga etnologi yang sangat apa bau atau berasa filsafat gitu ya nah artinya apa ketika bicara tentang memahami kosmos beliau melihatnya sebagai membaca kosmos adalah membaca manusia bangsa itu di dalam pusaran perubahan ya gimana menyoal mengkaji manusia budaya dalam pergeseran peradaban dan budaya bangsa-bangsa dan tentu ini menjadi menarik apabila kita kaitkan dengan manusia homo sapiens yang saat ini bergerak kata apa profesor Budi Hardiman homo sapiens bergerak menjadi homo digitalis dimana homo digitalis ini tidak lagi pada manusia berpikir cogito orgasm tetapi manusia yang aku klik maka aku ada ketika masyarakat berada dalam era digital ini bagaimana etnologi bisa berperan ini menarik untuk dibicarakan didiskusikan secara menarik dalam kelas-kelas etnologi lebih menarik lagi kalau kita kaitkan etnologi masa kini yang diurekan juga oleh promog recourse ini dengan multikulturalisme bagaimana problem-problem itu semakin hari semakin apa tidak dapat diabaikan masalah etika politik bisnis bioetik itu menuntut pendekatan multikultur agar semua pihak apa semua pihak itu dapat berperan membina kedamaian ketahanan kesejahteraan keluarga nah dalam konteks itu dalam konteks itulah maka bagaimana urayan-urayan yang tadi saya sebutkan tentang etnologi masa kini bisa membantu melukiskan menggambarkan problematik masyarakat multikultur sebagai pemikiran dialektis itu di era digital yang serba terbuka dimana bangsa batas-batas ruang dan waktu semakin sempit saat yang sama kita berdiskusi ini teman-teman yang ada di benua lain di mana di negara-negara lain sedang bisa ikut menikmati tetapi dengan waktu yang berbeda tetapi semua bisa bersatu dalam zoom ini untuk sama-sama menikmati karya dari Pater Gregor ini itulah kekuatan dari era digital yang tentu harus kita syukuri di masa pandemi covid ini lalu hal menarik lagi yang ingin saya sampaikan kepada para peserta bedah buku ini adalah buku etnologi ini juga mengisi kosongan perhatian terhadap isu moral dan etika dan ini dibahas di dalam bab 9 di mana membahas tentang usaha kerja manusia perubahan dan perkembangan menunjukkan ketertarikan penulis dan perhatian penulis pada masalah moral dan etika ini juga menunjukkan bagaimana permasalahan moral etika manusia dalam merespon globalisasi amat sangat penting di mana tema-tema tentang hak wajiban tentang keutamaan tentang kejujuran tentang toleransi harmonisasi kehidupan semakin terabekan disinilah etnologi bisa mengisi kekosongan perhatian terhadap isu moral dan etika ketika kekacauan peradaban ini terus terjadi lalu gejala kematian moralitas manusia semakin meluas yang oleh penulis buku ini ditulis dengan sangat halus dengan sebutan krisis suara hati akibat krisis kesadaran moral yang telah membeku ketika kejujuran keadilan mengalami kebekuan dalam berbagai ekspresi lalu bagaimana etnologi bisa melukiskan secara otom etnologi juga seperti tadi disebutkan bahwa membahas juga kekinian kekinian dalam artian apa kekinian dalam artian sebagai pembahasan tema perubahan yang membedah problematik manusia zaman yang semakin kompleks sebagai dampak dari globalisme dan komunikasi digital dimana kita bisa menyandingkan penelitian penelitian etnologi etnografi pada masa lalu bisa disandingkan dibandingkan dengan penelitian masa kini untuk melihat perubahan apa saja yang telah terjadi misalnya saja karena Pak Tergergor dari Nusa Tenggara Timur saya jadi tertarik jadi ingat kembali bagaimana tulisan-tulisan awal tentang etnografi budaya dan kepribadian bangsa dimana banyak sekali tulisan-tulisan yang meneliti tentang kepribadian bangsa dari berbagai daerah termasuk dari penelitian yang ditulis oleh Cora Dubois yang berjudul The People of Alor satu penelitian di Alor NTT yang mencari hubungan nyata antara kepribadian orang dewasa dalam lingkungan sosialnya dari dengan awal praktek pengasuhan pada masa anak-anak nah pertanyaannya apakah etnologi yang dikembangkan yang dikupas dalam buku Romo Gregor ini bisa dipakai untuk mengkaji ulang penelitian Kora Dubois di Alor tersebut apakah masih ada hal-hal yang bisa kita jumpai dari hasil penelitian yang lalu ataukah ada pola hubungan yang relatif sama ataukah ada perubahan-perubahan yang mendasar nah kalau perubahan mendasar itu terjadi seperti apa disitu etnologi bisa menjawab tantangan masa depan dengan demikian dapat dikatakan bahwa etnologi bisa membedah permasalahan bangsa yang semakin kompleks sebagai kontribusi bersama-sama dengan ilmu-ilmu lain antropologi dan lain-lainnya permasalahan aktual seperti yang sekarang sedang merebak COVID-19 bencana alam menguatnya isu sara intoleransi radikalisme cybercrime kekerasan gender berbasis online akan menjadi studi-studi yang menarik kalau kita menggunakan pendekatan etnologi sebagai penutup saya ingin mengutip pemikiran Richard Rotri yang menempatkan filsafat sebagai dialog di era postmodernis yang mengatakan bahwa filsafat adalah dialog atau percakapan tentang keyakinan kita selama perkembangan sejarah manusia selama manusia tetap menjadi makhluk yang berpikir nah dari inspirasi Richard Rotri itulah saya melihat bahwa filsafat sebagai dialog menjadikan inspirasi bagi pengembangan etnologi agar menjadi ilmu yang selalu siap berdialog saling menyapa menjadi ilmu yang saling mengisi melengkapi ilmu-ilmu lain untuk menguat pengetahuan kekuasaan dan kebenaran itu saya kira yang bisa saya sampaikan dan sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa buku ini sangat layak dan penting untuk dibaca dan dijadikan referensi bagi mahasiswa S1 S2 dan S3 dan saya juga mengundang beberapa mahasiswa S3 bimbingan saya juga ikut serta di dalam acara sore hari ini bahwa menunjukkan etnologi bisa kembali berperan bersama antropologi dan ilmu-ilmu lain itu untuk ikut meramekan perkembangan dunia ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan harus saling menyapa harus saling berdialog untuk bersama-sama menjawab berbagai masalah kebutuhan hidup yang semakin kompleks etnologi mengisi ruang kebutuhan pengembangan keilmuan berkontribusi mengkaji berbagai permasalahan masyarakat yang sangat kompleks pada masa-masa lalu maupun pada masa kini saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama dan kalau boleh menjadi catatan promogrikus saya berharap pada pembahasan pada bab 9 bisa dipecah menjadi dua kenapa karena itu sangat luas dan bicara tentang perubahan itu sangat 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 apa tidak ada batasnya sehingga akan sangat baik apabila bab 9 tentang usaha dan kerja manusia itu menjadi bab tersendiri dan perubahan dan perkembangan manusia menjadi satu bab tersendiri dan itu akan lebih memperkaya wawasan kita semua di dalam mempelajari dan ikut mengembangkan berbagai disiplin ilmu yang tetap dibutuhkan di dalam perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia terima kasih saya kembalikan ke mas Arief baik terima kasih banyak ibu pinki atas pandangannya pinjauannya dan apresiasinya tentu ya kepada buku potter gregor ini baik bapak dan ibu saya sampaikan silakan mengisi daftar hadir untuk nanti ada doorpress dari penyelenggara saat ini kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab saya lihat di kolom chat belum banyak pertanyaan ada satu yang saya coba rangkum dengan apa yang ingin coba juga saya tanyakan Romo Gregor di prakata buku ini menyampaikan bahwa sebenarnya bahan dari buku ini atau awal mula dari buku ini berasal dari bahan kuliah untuk mata kuliah ilmu etnologi yang diberikan di Unwira nah yang ingin saya dan mungkin beberapa peserta tanyakan adalah bagaimana sebenarnya ya ini mungkin lebih mempertajam relevansi ilmu etnologi atau relevansi etnologi ini dalam kuliah-kuliah ilmu sosial dan budaya di Indonesia pada masa kini nah teman-teman di sini yang hadir mungkin ada juga banyak mahasiswa antropologi yang lebih mengenal istilah etnografi karena istilah etnologi mungkin hanya satu dua kali diberikan di kelas nah sebenarnya ini juga untuk Bu Pinky selaku pengajar antropologi di Universitas Erlangga seberapa relevan ilmu etnologi ini kemudian menjadi satu bahasan yang signifikan atau yang penting bagi mahasiswa ilmu sosial dan budaya khususnya di antropologi pada masa kini itu pertanyaan pertama dan yang kedua adalah sebagai best practice atau yang setulah telah dimulai oleh Romo Gregor memulai mata kuliah ilmu etnologi ini apa pembelajaran-pembelajaran yang bisa didapat untuk kita terus mengembangkan etnologi kontemporer ya katakanlah begitu etnologi kontemporer dalam masyarakat Indonesia saat ini silakan Pak Ter Gregor bisa respon dulu kemudian nanti Bu Pinggi bisa melanjutkan baik terima kasih banyak atas dua pertanyaan pertama memang pertanyaan pertama itu saya sudah duga lebih dulu bahwa akan ada orang yang bertanya tentang itu jadi memang waktu kami mulai di Universitas Katolik Widia Mendiria itu ada diskusi pro kontra yang lain itu seperti Prof Gelingka dari Surabaya ilmu ini sudah mati what for kita ambil yang sudah jadi pimpin tapi saya tetap pada pendirian dengan latar belakang yang tadi dari lima kontinen itu tentang antropologi yang awal mulanya konsentrasi itu pada etnologi lalu itu bahan kuliah biasa saya tes 2014 2015 mulai ada pekerjaan rumah saya bilang untuk mengisi waktu kuliah ini saya tidak mau mahasiswa mahasiswa mahasiswi mengunya dari otak saya tidak kamu pergi ke kampung-kampung dan tulis tradisi lisan tulis tentang kamu punya leluhur apa segala macam lalu dikumpul itu mulai saya satukan dengan bahan kuliah lalu 2016 2017 bahan itu bukan saja untuk S1 tapi juga meningkat ke S2 dan 2019 dan seterusnya untuk S3 kebetulan saya mengajar di Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang Pak Saurib ada di sana juga sekarang dari bahan-bahan ini relevansinya apa memang ini pentan kalau tidak relevan memang apa gunanya diberi ternyata hal itu menghantar mahasiswa untuk memiliki akar kehidupannya dia bisa tahu dia dari mana dari suku mana dari kampung mana dari lingkungan yang model mana jadi hal-hal seperti itu memang saya periksa dalam kuliah antropologi dan sosiologi never come untuk keeping in touch dengan hal-hal yang mendasar tadi setelah saya baca buku-buku dulu itu sekitar tahun 90-an 94-5 dan seterusnya itu tentang etnologi yang keeping in touch dengan akar kehidupan manusia tentang daya nalar manusia memang ada dalam antropologi ada dalam sosiologi dan ilmu-ilmu lain tapi tidak pernah secermat secerdas dari etnologi dari hal seperti ini maka saya didorong sekarang saya makakan lebih semangat lagi oleh karena permintaan ini tidak saja dari lingkungan universitas tapi lari kelompok-kelompok masyarakat yang saya ciptakan diskusi terbatas yang namanya Gregor Anthropological Group jadi Pak Saurib sebagai ketua GAG di Jakarta lalu ada di beberapa kota kita bertemu dan diskusi tentang bagaimana mereka punya kampu bagaimana mereka punya suku dengan daya nalar yang seturut agama resmi bahwa ganjil dan something yang bilang lain sama sekali sebenarnya tidak itu kekayaan bagaimana manusia membuat relasi dengan kosmos bagaimana manusia menanggapi kemahadasyatan dari kosmos itu sehingga nanti dalam daya pikir lalu kata-kata yang mungkin ilogik apa segala macam tapi untuk dia logis sekali lalu tingkah laku manusia setiap hari kebetulan kami di Timur di NTT itu Kristen Katolik dan Protestan jadi dicap itu sebagai hal-hal yang kafir apa segala macam saya coba masuk lebih dalam untuk katakan bahwa itu adalah semacam percikan kebenaran atau dalam teologi disebut logos spermatikos atau logois spermatikui beberapa mahasiswa yang ambil S3 saya tuntun mereka untuk hal-hal seperti ini sehingga dalam waktu dekat bukan saja buku saya ini tapi ada lain bukan saja dari Timur tapi juga dari Flores ada satu yang baru selesai dengan antropologi eksegetis yang sangat menarik bagaimana teks kitab sutri dia kaitkan dengan tradisi lisat yang dia miliki ternyata ada begitu banyak nilai yang sangat bermakna dan itu relevansinya lalu pertanyaan kedua tentang pembelajaran memang sebegitu buku ini terbit sebelum dilancing saya bersyukur kepada UI UGM Erlangga dan terlebih si Esa Unggul di Jakarta spontan bilang Romo kami mau miliki buku ini saya bilang oke buku itu ada di mana-mana tapi saya bilang mari kita dengan satu gerakan gerakan untuk kembali we seek our roots bagaimana akar kehidupan kita memang tadi ada bicara tentang globalisement organisasi tapi kadang-kadang kita hanya mengglobal tentang prinsipan kita tidak miliki akar kehidupan akar dasar saya kasih contoh tentang Karl Sagan yang tadi sebut dengan Ani Duner kebetulan bukunya ketika saya selesaikan buku ini saya bahas kedua itu tentang kosmos dia ambil contoh tentang Cina dan Jepang dia bilang mengapa dua negara itu betul-betul kalau berbicara itu kita rasa macam dekat dengan Tuhan Allah itu kalau secara ekstrim katakan seperti itu setelah saya teliti ternyata keberakaran pada etnologi itu sangat kuat itu artinya begitu mereka lahir mulai TKK SD SMP dan seterusnya itu tentang itu apa yang mereka miliki apa yang terjadi di Indonesia saudara kita mulai dari TK SD SMP belajar tentang luar semua nanti belajar juga filsafat dan apa juga tentang luar nanti antropologi Ibu Pinky kita bicara tentang itu Sudan atau Syukur Maya di Meksiko atau Ilongot Headhunting atau bagaimana itu Roman Jacobson di Rusia bicara tentang antropologi yang masuk di dasar tapi kita tidak pernah masuk seperti Glyphur Gets bicara tentang Mojokuto dan lain-lain saya terus terang etnologi ini saya betul-betul berhutang budi pada Glyphur Gets tentang agama asli orang Mojokuto kebetulan terjemahan dalam bahasa Indonesia itu dikerjakan oleh Profesor Taufik Abdullah jadi suatu waktu saya cerita sebentar karena ini penting jadi suatu waktu saya bilang Prof Prof ada buat kesalahan dia muka merah bilang Romo saya sepanjang jadi profesor baru dikritik saya bilang Anda sebagai sejarah memberikan kata pengantar untuk Glyphur Gets yang mendalam begitu dia muka merah tapi saya bilang tapi Profesor hebat bagaimana mengarahkan seorang yang dari luar tidak memahami daya nalar tradisional dan begitu seenaknya membagi Islam atas tiga priayi abangan dan santri saya bilang Taufik Abdullah benar karena ternyata tiga pembagian ini diambil dari Jerman dari Eropa lalu diterapkan pada Mojokuto baik itu cerita panjang saya jangan lanjut jadi relevansi dari buku ini saya memang kaitkan beberapa penelitian sampai dalam halaman berapa itu tentang Emil Durkheim The Elementary Forms of The Religious Life saya kritik dia tentang pembahaman totem totem dalam buku ini saya tidak tepatkan dalam agama tapi dalam dongeng karena ada misunderstanding mengenai totem lalu punya kaitan dengan agama asli dan lain sebagainya kebetulan beberapa hal saya ambil dari penelitian saya sendiri di Biboki lalu saya kaitkan dengan beberapa pendapat dari Dr. Philip Tula Esferi yang juga hadir pada sore hari ini tentang betapa pentingnya studi analisis struktural suku-suku kebetulan kami dalam waktu dekat kami dari Universitas Katolik William Mandira Kupang akan mendirikan prodi antropologi dan hal-hal seperti ini akan kita jadikan dasar dengan tetap menjari menjari relasi dengan UNER UGM UI UNUD dan beberapa rekan saya di Palu Halu Oleu dan Makassar dan Ambot baik itu saja jawaban saya untuk sistem pertama ini baik terima kasih jawabannya pernah sekali Pak Mopekor saya persilakan Bu Pinky untuk mungkin bisa merespon Mas Arief jadi kalau ditanya bagaimana dan di mana etnologi bisa berperan di tengah situasi di mana mahasiswa dan kita semua lebih mengenal antropologi etnografi gitu ya saya kira tidak menjadi masalah ya karena justru semakin beragam sumber-sumber pembelajaran akan semakin memperkaya kita ketika kita menganut paham tentang pluralisme maka kita harus terbuka untuk menerima segala pendekatan-pendekatan baru bahkan akan muncul spesialisasi dalam tanda petik orang bisa mengembangkan etnologi etnografi feminis etnografi kematian misalnya seperti di Erlangga kita punya museum kematian itu kan sesuatu yang kalau kita pelajari ternyata kematian itu adalah sesuatu yang bisa menguak kehidupan gitu ya orang yang meninggal itu ternyata bisa bercerita banyak tentang lifestyle tentang perilakunya tentang perkawinannya tentang penyakitnya sebelum meninggal nah kalau kita bisa menghasilkan penelitian penelitian apakah dalam konteks etnologi etnografi antropologi atau apapun dan kemudian itu bisa disatukan di dalam satu penelitian akan menjadi satu hal yang luar biasa karena kita tidak mungkin berdiri sendiri sejarah saja pasti membutuhkan pendekatan-pendekatan yang sifatnya budaya ekonomi politik ketika dia akan mengupas hal-hal yang lebih spesifik dari sejarah yang akan dikaji jadi intinya kita harus open mind terbuka dan kemudian ketika masyarakat ini semakin terbuka maka dunia ilmu pengetahuan juga tidak boleh lagi pakai sekat-sekat terkotak-kotak yang saling satu sama lain menganggap dirinya yang lebih daripada yang lain terima kasih mas Arif setuju sekali Bu Pingki pendekatan interdisipliner itu sangat penting di masa kini berikutnya saya persilakan kepada penanya langsung di sini saya undang Pak Syafarudin Merpaung apa bisa dibantu untuk terima kasih siang menjelang sore apakah suara saya dapat didengar dengan jelas jelas Pak maaf saya tidak menyalakan kamera takutnya jaringan internetnya kurang stabil dari mana dulu saya Syafarudin Merpaung dari kampus potensi utama Medan Sumatera Utara terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kepada Ibu Moderator Bapak Narasumber hebat sekaligus penulis buku etnologi pada siang hari ini pertanyaan saya yang pertama apakah memang ilmu etnologi ini tidak dipelajari di kampus di jurusan antropologi atau jurusan khusus lainnya dan mengapa ilmu etnologi ini mengalami transisi sehingga tidak diajarkan di kampus seperti yang diungkapkan oleh Bapak Romo tadi yang pertama yang kedua sebenarnya apa manfaat dari ilmu etnologi ini di kehidupan masyarakat sehingga bisa menjadi motivasi dan alasan kami atau kita membaca buku etnologi gerbang memahami kosmos dan pertanyaan terakhir kepada Bapak Romo penulis terkait penulisan buku berapa lama proses penulisan buku etnologi gerbang memahami kosmos ini berlangsung kemudian pasimana yang paling tersulit bagi Romo dalam menyelesaikan buku tersebut apakah ada tim khusus yang sangat berperan dalam membantu penyelesaian buku ini terima kasih baik terima kasih mungkin langsung di respon dulu ya Romo dan Bu Kingki ya baik terima kasih banyak Bapak Safaruddin dari Medan Nunjauh di sana di utara dan kami di selatan di sini di Kupang pertanyaan sangat menarik jadi memang dalam diskursus antropologi etnologi memang jadi anak diri itu tadi saya gambarkan tentang lima pakar yang coba dengan dia punya apa namanya kerangka antropologi memang missing kekosongan itu memang dirasakan oleh para pengajar antropologi di universitas-universitas kami pernah bertemu di Jakarta disponsori oleh BIN dengan peserta utama itu dari UI UGM lalu UNHAS lalu dari Erlangga sendiri UNUD waktu itu yang memimpin rapat adalah itu yang antara lain multa saya nama agak kurang ada satu linguis tapi ada satu yang namanya Poling Gomang dari UNHAS bicara tentang hal yang sama lalu kita coba sharing tentang pendekanan kita dengan mahasiswa mahasiswi juga masyarakat waktu KKN berkenaan dengan kiblat dari antropologi jadi ternyata ada satu bahan yang sekarang etnologi ini oleh karena tidak diberi sehingga mahasiswa atau mahasiswi atau masyarakat itu macam jauh merasa jauh atau ada jarak dengan lingkungan di sekitarnya jadi sebenarnya bahan etnologi itu begitu gampang begitu sederhana tentang bagaimana lingkungan kita suku-suku buat relasi dan lain sebagainya cerita-cerita rakyat folklor mitologi dan lain sebagainya lalu pertanyaannya pada hal yang pribadi mengenai bagaimana menyelesaikan buku ini saya memang dari bahan kuliah semester pertama 2014 mulai ada masukan ganti semester kedua mulai datang saya panggil teman-teman ya ada teman-teman saya dari ANU saya bilang coba kamu baca drat ada satu teman saya di Stanford di USA saya bilang yuk coba baca buku ini kebetulan tahun 2016 saya buat penelitian di kodi di sumber tentang marapu itu ada satu pakar yang dulu juga di ANU itu saya lupa namanya siapa itu agak lupa sekarang dia berbicara tentang agama aslimeratu sudah saya selesaikan buku itu lalu saya lengkapi perlahan-lahan diktat yang diperbaharui dari semester ke semester memang yang terakhir itu mahasiswa-mahasiswa S3 saya suruh mereka untuk baca lalu coba kaikan dengan jangan dengan ilmu-ilmu karena itu saya punya tapi dengan mereka punya yang ada dari kampung masing-masing hal sangat indah yang saya temukan dari tugas untuk mahasiswa-mahasiswi ini adalah mereka sampaikan cerita dalam bahasanya masing-masing tetapi yang pikiran itu ternyata juga misalnya pernah disampaikan oleh suku maya di Meksiko itu kalau belajar antropologi Meksiko itu selalu jadi kunci lalu itu Edward Edward Evan Pichard di Sudan itu jadi contoh lalu ada beberapa yang lain saya lalu berpikir saya bilang wah ternyata pikiran hebat-hebat itu juga dalam masyarakat kecil yang diungkapkan secara berbeda nah ini kekuatan untuk saya mulai masuk lagi kepada mahasiswa-mahasiswi kamu coba pakai pikiran-pikiran ini dan kembali ke kampung-kampung bagaimana masyarakat kecil masyarakat sederhana dalam cara berpikirnya sederhana dia mengungkapkan apa adanya tentang segala yang dia alami secara besar-besar habis itu saya mulai dapat betapa hal-hal yang global kadang-kadang abu-abu dan orang masuk tanpa mengerti jadi era digital ini kita jangan terlalu berbangga dulu karena orang mungkin masuk karena tidak mengerti atau masuk karena tidak punya akar kehidupan tentang akar kehidupan ini mungkin Anda pernah baca itu tentang Ben Anderson tentang the imagine community saya memang berutang budi pada beliau tentang bagaimana dia punya urayan itu yang punya kiblat atau punya aras dasar pada studi etnologi yang mendalam satu kalimat yang betul-betul saya lupa dia punya Ben Anderson katakan semakin engkau kenal dengan hal yang kecil sekalipun di kampung itu Anda menanam bunga dan potnya sekian maka mentor saya Profesor James Falk dia bilang kamu buat penelitian hanya buat konsentrasi pada kampung tertentu cukup-sukup tertentu tapi mendalam sehingga itu dari bingkai skece dan skema untuk memahami yang lebih jadi rekan Safaruddin saya memang punya kekuatan itu untuk sekarang mengajak teman-teman yang semakin luas di seluruh tanah air untuk masuk grup di studio Gregor Anthropological Group bahkan teman saya satu di Botswana dia kebetulan sebagai wakil saya ketuanya dan satu di mana di ENU lalu di Harvard dan Melbourne Uni dan lain sebagainya saya membuka jaringan juga ke Halu Oloyo teman-teman saya yang mereka arkeolog untuk kami buat jaringan karena penggalian mereka di Halu Oloyo dengan Makassar ternyata punya kaitan dengan beberapa data yang saya temukan di Timor Leste sudah orang bicara tentang sukunya tiba-tiba dia bicara tentang suku lain lalu saya tanya apa Anda tidak bermimpi di siang bolong dan tidak orang-orang kami cerita seperti ini saya bilang lalu ya dulu orang tidak mempunyai jadi saya dalam hati suruh wah kalau ini hanya mengeluh hanya satu suku belum suku-suku lain pasti keluhan yang sama siapa yang memulai hal seperti ini hanya kita kita saudara-saudara negara ini begini kaya dan kita dipanggil untuk melakukan hal-hal seperti ini jadi ini saja jawaban saya terhadap pertanyaan itu baik terima kasih Om Gregor karena waktunya tidak panjang saya persilakan kepada Mbak Wulan Sari silakan silakan diperkenalkan dulu bisa unmute oke baru bisa unmute selamat siang semuanya salam kenal Bu Pinky salam hormat saya muridnya Bu Pinky dari antropologi UNER seberapa seberapa puluh tahun yang lalu ya Bu ya saya sangat tertarik ya dengan judul yang judul bukunya Pater Gerbang Memahami Kosmos ya perkenalkan juga saya sekarang ini dosen di D3 TV film Universitas 45 Surabaya yang saya juga seorang dokumentari film saya bikin film dokumenter yang menurut saya juga sangat dekat dengan keilmuan saya di antropologi baru selesai menyelesaikan film tentang folklore di Trawas Mojokerto yang memang ada apa ya ada irisan dengan judul buku ini jadi saya sangat tertarik nah kalau bicara tentang kosmos ini kan satu keilmuan yang tua sekali ya dari cabang filsafat itu berawal dari pertanyaan tentang kosmos itu sendiri kemudian yang menjadi pertanyaan saya di bukunya Romo batasan apa kosmos yang kosmos yang dibahas di buku ini sejauh mana etnologi ini mengupas sehingga orang bisa memahami kosmos itu sendiri itu pertanyaan pertama kemudian pertanyaan saya yang kedua kalau kalau menurut saya saya dulu udah lama gak belajar antropologi cuman merasa ilmu ini udah menjadi darah daging gitu ya dan saya sangat cinta dengan ilmu antropologi ini kemudian kalau setahu saya sih etnologi dulu sebagai metode ya etnometodologi sebagai metode mohon dikoreksi jika saya salah yang menurut saya harusnya kalau saya sebagai antropologi lulusan antropologi seharusnya semua orang-orang yang pernah belajar antropologi akan menggunakan itu sebagai alat untuk mencari data karena kedalaman yang bisa dilakukan oleh antropologi itu lebih dari cabang ilmu lain menurut saya menurut saya kemudian pertanyaan yang kedua begini saya itu percaya dengan gen memory gen memory itu nyata menurut saya yang seharusnya yang mengupas tentang nilai-nilai budaya kita adalah kita sendiri sebagai penerus dari leluhur kita yang dulu bukan Clifford Gertz yang datang ke Mojokerto bukan Lydia Kiven yang datang ke Penanggungan mungkin mereka mendapatkan data-data dan simpulan dari penelitian mereka tapi sebetulnya kalau menurut saya lagi kalau mau bisa mendapatkan dengan lebih presisi seperti tadi Romo Gregor tidak begitu sepakat dengan dan pembagian tiga abangan priai dan satunya lagi dari Clifford Gertz itu menurut saya itu tadi bahwa yang bisa mengupas itu adalah kita sebagai generasi penerus leluhur kita seperti yang saya temukan di folklore Mbok Rodo Kuning di Trawas Mojokerto itu ternyata simbol-simbol itu kan juga juga wilayah kita di antropologi untuk mengupas ada arca di sana ada folklore di sana yang ternyata itu semua bicara tentang teknologi pertanian leluhur yang kalau kita kembalikan ke masa kini ke up to date masa hari ini kita sehari ini kan krisis pangan ada ancaman krisis pangan sebetulnya masih relevan itu ketika ada SDGS Sustainable Development Goals leluhur kita sudah di sana sudah bicara tentang sustainable pertanian saya mendapatkan pesan itu nilai-nilai itu dari sebuah folklore bagaimana grup Gregor Antropologi grup tadi Romo visinya ke depan saya berharap bisa ikut bergabung untuk memberikan kontribusi sama-sama belajar di sana untuk ayo kita ini wilayah antropologi untuk kemudian mengupas etno kesukuan kita masing-masing dan mengambil nilai-nilai luhur dari leluhur kita kalau pun ada teknologi digital kemudian modernisasi segala macam alat-alat yang canggih-canggih itu harusnya itu tidak boleh menghilangkan identitas identitas itu berasal dari etnologi ini sendiri jadi dua pertanyaan itu Romo batasan kosmosnya seberapa yang ada di buku kemudian yang kedua tentang grup itu terima kasih baik terima kasih Mbak Wulan silakan Romo ada pertanyaan Mbak Wulan tadi ada satu yang beririsan dengan yang ditanyakan peserta seputar metode dan pendekatan yang digunakan ketika penelitian antropologi mungkin peserta di sini juga banyak yang tidak sedang mendalami ilmu antropologi mungkin juga ingin tahu silakan terima kasih banyak dua pertanyaan ini sangat menarik terima kasih Ibu Yulan Sari jadi gini saya mulai dari pertanyaan kedua itu lebih menarik tadi yang saya katakan tentang studi mendalam tentang Sumba yang 2016 saya ambil oleh itu itu Profesor Janet Hoskins dia buat penelitian di Kodi jadi penelitiannya tahun 78 ini saya cerita untuk menjawab pertanyaan ini jadi dia kumpul tradisi lisan jadi bahasa Inggris bahasa Kodi bahasa Inggris itu kami yang studi tradisi lisan itu dia kumpulkan sekitar 2000 bait begitu saya sampai di Sumba Timur Sumba Barat Barat Daya kumpulkan semua Rato dan saya bacakan itu bahasa Kodi kamu mengerti atau tidak lain bilang begini tidak mengerti maka tahap berikut saya hapus penemuan Janet Hoskin hapus bahasa Inggris hanya bahasa Kodi saya suruh orang Kodi terjemahkan lalu saya catat baik-baik bahasa Kodi bahasa Indonesia kirim ke Janet Hoskins dia balas apa pastor sangat pintar saya bilang satu nol saya bilang kenapa karena ini terjemahan yang benar tidak saja naskah itu melainkan begitu ribuan naskah dalam bahasa Belanda dalam bahasa Jerman dalam bahasa Inggris yang dikutip di mana-mana seperti teks Pancasila dan lain sebagainya karena itu agung ternyata tidak pernah keeping in touch dengan mindset masyarakat setempat pengalaman ini yang semacam mendorong saya untuk memulai dengan diskusi Gregor Anthropological Group dan saya terbuka untuk semua orang yang berniat baik untuk selamatkan tradisi lisan folklore mitologi yang begitu kaya yang sampai hari ini belum digali dengan sesungguh-sungguhnya nilai budaya kita saya memang puji Profesor James Fox yang mungkin peserta beberapa kenal beliau dia selalu dia bilang kamu miliki Indonesia yang sangat kaya saya ini orang Amerika yang lama di Australia tapi saya belajar dari kuncara nirat kesian 1999 1999 kuncara meningrat meninggal saya tidak mau menganaktirkan UI tapi yang berbicara paling banyak itu Cornell bicara tentang kuncara ningrat baru akhirnya UI terbitkan buku kuncara ningrat akita puji tapi saya mau katakan bahwa etnologi yang saya kembangkan adalah pikiran pokok dari kuncara ningrat yang walau dalam sejarah antropologi yang diterbitkan oleh UI press saya atas dorongan dan dukungan dari James Fox kamu harus mulai tentang Timor dalam kaitannya dengan Melanesia dan Oceania kebetulan saya tujuh tahun terakhir lebih pusat dan perhatian pada Oceania Melanesia dan Nusantara itu pertemuan kami di Auckland 2019 makalah saya tentang relationship between Oceania Melanesia dan Nusantara of Indonesia itu Ekman Institute dia tanya pastor kenapa tidak bilang Indonesia tapi Nusantara saya bilang pak itu ibu Heda waktu itu saya bilang ibu kami waktu ke Wanuatu di Fiji dan Slomon Island jadi orang saya tanya kamu kenal Indonesia dia bilang oh Indonesia yang potong kepala itu kah oh malu saya tapi lalu selang beberapa menit dia tanya Father I would like to ask you where Nusantara is oh iya saya bilang dia tanya Nusantara saya bilang what's the case Nusantara mungkin kami berasal dari situ baik saya lompat jauh satu kali pertemuan di Jakarta saya tanya Profesor apa ini Taufik ahli sejarah Wan apa yang Anda akan lakukan dengan Mukhtar Lubis mengenai missing land tentang Indonesia dan Nusantara dan Pasifik memang Pastor dulu itu ada kaitan kita kita kan Melanesuit menurut bahasa Arkeolog Profesor Gelinga tapi oleh karena daerah-daerah Pasifik secara ekonomis tidak menguntungkan maka kita lepas dan kita cut jadi penyebaran yang saya sudah dapat bukti mulai dari seluruh Oseania itu bicara tentang Melanesia itu hanya dikaren-karen untuk menghilangkan istilah Nusantara saya sementara mau rampung itu bicara tentang apa namanya nilai-nilai budaya kita yang ternyata disalah rekam disalah tafsir dan disalah tulis oleh penulis-penulis dulu itu terbanyak para kontrol dia tulis lapunan resmi langsung dia transfer ke sana jadi dokter itu saya tidak mau contoh jauh contoh tentang Timur yang kontrol Sultan Northolt tulis tentang The Polytechnic System of the Aton Timur sebanyak 500an halaman saya ketika Jim Fox membimbing saya saya kritik dari halaman belak sampai halaman terakhir hanya tentang ini kekayaan tradisi di sana lalu pertanyaan nomor satu tentang hubungan masyarakat kita dengan kosmos Ibu Wulansari saya memang pertanyaan ini buat saya kembali macam mengenang kembali tahun-tahun sekitar 2000-2001 keliling kampung-kampung di Pulau Timur saya tanya mereka tentang bagaimana kamu tahu kalau musim hujan dia bilang kalau musim hujan itu malam kami tidak tidur hanya kalau lihat itu bintang berada di sini oh itu lagi empat hari hujan bayangkan ternyata Clifford Gates bicara tentang modokuto yang sangat kaya saya memang sangat harapkan orang-orang Jawa itu coba belajar sedikit tentang temuan-temuan itu yang punya akar yang belum digali sepenuh jadi asum saya adalah begini saya berterima kasih kepada Obor yang sudah terbitkan buku ini tapi the next saya akan tawarkan kepada teman-teman yang berbicara seperti ini silahkan sumbang dan kita berbicara mengenai kekayaan kita yang belum sepenuhnya digali misalnya kita bicara tentang hubungan manusia dengan bintang hubungan manusia dengan angin hubungan manusia dengan bunyi-bunyi burung begitu burung tertaruh berbunyi oh ada tanda apa ternyata itu dimiliki oleh orang-orang di Niel itu-itu di apa namanya Malia lalu di itu Evans Pritchard yang membuat penelitian tentang suku-suku Sudan dan seterusnya jadi yang terakhir saya selalu pegang prinsip kalau kita kembali ke kampung berbicara dengan kisah dan cerita jangan takut bahwa itu akan menjauhkan kita dari ilmu dan pengetahuan mengapa orang-orang kita yang dengan cara berpikir sederhana tanpa mereka bisa atur dirinya untuk selaras dan alam di ekologikan sistem mereka perhatikan habis itu prinsip-prinsip alam mereka bilang oh hidup seperti ini ternyata sejata dengan agama resmi dan lain sebagainya itu kita sampai pada wibawa sains dan buah raya agama memang kita di Indonesia nanti terpengaruh pada apa kata agama-agama resmi Islam protestan katolik dan agama-agama lain bagaimana sorot kita saya minta supaya kita jangan terbelenggu oleh ketakutan imajiner seperti ini karena ternyata yang kita miliki juga sepadan dan sejalan seperti sebelum masuknya agama-agama resmi ke bangsa dan negara kita Indonesia tercinta itu saja jawaban saya kiranya memuaskan baik terima kasih Romba Bekor kepada Bapak dan Ibu mohon maaf karena keterbatasan waktu mungkin diskusi buku ini bisa dilanjutkan di lain ruang dan lain waktu saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin memesan buku etnologi gerbang memahami kosmos karya Romo Bekor ini bisa mengisi link yang diberikan di chat sekaligus juga mengisi daftar hadir untuk doorpress sesaat lagi akan ada diskon 20% bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memesan saat ini Romo Ibu Pinky terakhir saya persilahkan untuk menyampaikan kata penutup sebelum kita akhiri diskusi kita buku yang baik sore hari ini silakan Romo baik terima kasih banyak paling pertama saya minta terima kasih banyak kepada Ibu Pinky mungkin tidak kita pernah bertemu di Erlangga memang bab 9 itu umum betul tapi itu sengaja saya tempel untuk mengumpan sehingga buku berikut bisa segera terbit dan itu punya kaitan dengan Oseania Melanesia dan apa namanya dan Nusantara dan kepada teman-teman yang berminat saya sertakan juga bahan saya disitu ada email ada ini mari kita bergandengan tangan untuk menulis tentang kekayaan manusia dan kekayaan alam kita sekian dan terima kasih baik terima kasih Ibu Pinky silakan nanti terakhir juga Bapak Terima kasih Mas Arief sayang waktunya jadi banyak yang masih ingin kita diskusikan tapi memang kalau bicara hal yang berkaitan dengan budaya itu tidak akan ada habisnya gitu ya tetapi setidaknya ada pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari acara bedah buku etnologi ini adalah menjawab dan itu kemudian menjadi apa judul dari paparan saya bahwa ketika etnologi hadir menjawab tantangan zaman ketika etnologi hadir menjawab tantangan zaman ini artinya bahwa banyak hal yang bisa kuat kita buka bersama-sama kotak-kotak yang selama ini tersimpan dibalut dengan mitos dibalut dengan folklore dibalut dengan magic dan sebagainya yang sangat membuat kita jadi tidak mau mengetahui lebih dalam nah melalui etnologi mari kita bersama-sama membuka semua yang kita miliki karena hanya kita lah yang bisa menjaga memberi makna kemudian melangsungkan terus apa-apa yang baik agar menjadi sebuah kekayaan budaya yang tetap penting lestari bagi kesejahteraan bangsa dan negara banyak hal Mas Arief yang saya kira menjadi menjadi sangat penting ketika kita baca ada hal kecil yang barangkali tidak banyak orang membaca dari bukunya Romo Gregor itu adalah ketika beliau juga menyoal sedikit tentang masalah rasa saya saya kemudian terpikir bagaimana ketika kita semua terpapar dengan era digital ini dengan media sosial yang hanya bicara tentang suara dan mata pendengaran dan penglihatan lalu kita tidak terasa lagi dengan rasa bagaimana rasa untuk manis asam pahit itu tidak lagi muncul karena itu ada di virtual semua malih kita membumikan kembali panca indera kita untuk bisa mengasah kembali apa yang kita miliki kekayaan ragam budaya yang bisa kita lihat kita kupas mulai dari mata telinga pengeca perabah dari gerak dari kuliner dari apa saja yang ada ini menjadi satu kekayaan jadi etnologi hadir menjawab tantangan zaman dan mari kita bersama-sama membaca dan mengembangkan terima kasih terima kasih ibu pingki terakhir kepada bapak maijen purnawirawan sawrip bisa juga menyampaikan kata penutupnya terima kasih ini masukan bagi bapak ibu antropolog bapak ibu sangat terlambat masuk ke dalam wilayah kekuasaan sehingga selama ini pendoliman tetapi menjadi sah saya ambil yang paling praktis rakyat dayak suku dayak punya tato adalah banggaan sebagai hero tetapi undang-undang menetapkan untuk masuk tentara tidak boleh pakai tato ande ini dulu bapak bapak dan ibu ibu sudah bisa mempengaruhi kami yang ada di dalam saya terlambat terlambat memahami tentang antropologi mungkin pendoliman itu diskriminasi itu sudah lama dihentikan yang kedua betapa beda antar suku tetapi manual aturan main SOP di dalam tentara sendiri tidak membedakan antara menyelesaikan kasus di Jawa beda dengan kasus di Irian sehingga sangat ditentukan oleh kapasitas masing-masing perwira ande ini sudah lama masuk ke dalam lingkungan kekuasaan maka yang terjadi tidak separah ini belakangan ini kita tahu kita harus sama-sama menyadari bahwa masuknya agama-agama import jangan ada yang tersinggung karena saya sendiri juga lagi kuliah di IAKN itu kalau tidak dipahami bersama maka akan terjadi kerusakan yang luar biasa ambillah contoh sebelum ada republik ini sudah ada orang tengger orang dayak orang mana-mana yang tidak beragama tadinya lima sekarang enam mau membuat KTP saja susah setengah mati anak perempuan saya kebetulan agamanya Islam kawin dengan non-Islam dalam hal ini Kristiani ternyata republik ini tidak bisa mengesahkan maka terpaksa harus kawin dulu di luar negeri kembali ke Indonesia baru dicatatkan ini negara apa satu lagi undang-undang menentukan boleh kawin sirih sah menurut undang-undang yang terjadi begitu keluar anak lahirlah anak ternyata si anak itu tidak mempunyai bapak ini andai kata tahun 60-an 70-an bapak ibu sudah masuk dalam lingkungan tidak seperti ini kejadiannya kami tidak berarti menyalahkan agama-agama tidak tetapi mari kita memahami bersama bangsa ini seperti tadi saya utarakan di depan berangkatnya berbeda dengan negara teori teori barat kalau teori barat itu mohon maaf di atas bangsa berdiri negara kita merdeka belum ada bangsa adanya bangsa jawa belum ada bangsa indonesia adanya bangsa jawa bangsa sunda bangsa bugis dan lain-lain sebagainya nah kalau saja tidak mengubah pendekatan maka kerutan kita nisayakan terus disitulah makanya saya terima kasih saya mungkin pertemuan saya dengan Pater Gregor genjak Tuhan saya sedikit banyak sudah bisa menyampaikan kepada pemerintah ambil contoh yang paling konkret diskriminasi anggaran saya Islam tetapi kalau kita lihat kementerian agama satu direktur jenderal tersendiri adalah pendidikan Islam anggaranya porsinya sangat besar yang lain sisa hanya sekitar 20% atau berapa itu kemudian dibagi di dalam bimas-bimas ada enam itu yang lain tidak kebagian yang tidak diakui oleh negara kemudian bimas-bimas ini membawai pendidikan pendidikan nah kontek ini sayang sekali Pak Pahrul kemudian diganti tetapi kami sudah menyampaikan kepada menteri yang baru ini tidak boleh jangan bicara mohon maaf agama kalau membiarkan diskriminasi struktural nah dalam kontek NTT umamanya ya akhirnya kebagian apa pendidikan agama di NTT di menaduk umamanya kemudian di banyak tempat di ambun umamanya nah hal yang kayak begini kan tidak boleh kita biarkan walaupun saya tahu saat ini itu bicara benar malah kadang-kadang dikira orang gila terima kasih Pak Ter terima kasih yang lain semuanya kami sangat mendukung kami sangat mendukung dan moga-moga kami bisa membawa ketok pintu kepada lingkungan penguasa dan mohon Bapak Ibu yang lain juga mari sama-sama manfaatkan ilmu-ilmu antropologi ini untuk kehidupan Indonesia yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih Pak Saurif memang semua keilmuan terutama yang kita bicarakan pada sore hari ini hendaknya bisa membawa manfaat yang konkret dan konstruktif bagi masyarakat dan kemanusiaan di Indonesia saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Romo Gregor atas peluncuran bukunya dan diskusinya pada sore hari ini baik selanjutnya akan ada door prize yang akan diundi secara acak oleh penyelenggara tapi sebelumnya ada satu peserta beruntung yang akan mendapatkan buku etnologi gerbang memahami kosmos ini secara gratis yaitu saya ucapkan selamat kepada Mbak Wulan Sari atas door prize berupa buku etnologi ini nanti akan mungkin dikirim atau dihubungi panitia silakan saya persilakan dari panitia mas bisa memandu kemudian ya baik selamat sore Bapak Ibu sekalian kita mulai untuk kemudian door prize acara ini ada dua pemenang yang nanti akan mendapatkan dua paket buku dari terbit ogor kita mulai untuk peserta beruntung pertama selamat selamat kepada Bapak Yohanes dan sahabat nanti kita akan hubungi selanjutnya peserta beruntung yang kedua kita putar selamat kepada Ibu Sri Hidayah nanti kita akan hubungi para peserta beruntung untuk alamat pengiriman terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih selamat kepada Pak Yohanes dan Ibu Sri Hidayah atas doorpress yang didapatkan baik dengan berakhirnya pengundian tadi maka berakhir sudah acara peluncuran dan diskusi buku kita pada sore hari ini buku etnologi gerbang memahami kosmos juga terakhir saya ingatkan kepada para peserta bisa mendapatkan diskon 20% untuk memesan buku ini pada sore hari ini di link atau tautan yang telah disebarkan di kolom jet terima kasih sekali lagi pada Romo Gregor kepada Ibu Pinki kepada Bapak Saurib serta Yayasan Benerbit Opor Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua pada sore hari ini saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selamat sore terima kasih mas Arief terima kasih terima kasih Mbak Arief Lupinji Kata Gregor terima kasih semua titunggu